Intro Menteri BUMN Erick Thohir meminta PT. Pertamina Persero Untuk mengusut tuntas kasus kebakaran yang terjadi di depo bahan bakar minyak Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam Ia pun mengucapkan bela sungkawannya terhadap para korban dan keluarga yang terdampak peristiwa naas ini Dirinya memerintahkan Pertamina yang merupakan perusahaan di bawah naungan BUMN Untuk fokus mengusut kasus ini dan secara cepat menyelamatkan para korban Tak hanya itu, dirinya juga menegaskan bahwa Pertamina harus mengevaluasi sisi operasionalnya untuk mencegah hal serupa terjadi kembali Erick pun menekankan bahwa dirinya akan mengawal kasus ini hingga selesai Pengawat Ekonomi Energi, Fahmi Radi mengatakan bahwa PT. Pertamina atau Persero Abai terhadap sistem keselamatan di kawasan depo bahan bakar minyak Ia pun memilihat miris kebakaran terjadi ketiga kalinya di depo pelumpang yang memasuk sekitar 25% kebutuhan BBM di Indonesia Menurutnya, perusahaan pelat merah itu tidak menerapkan sistem keselamatan berstandar internasional Sehingga peristiwa kebakaran ini mudah terjadi Dirinya menekankan bahwa peristiwa kebakaran di depo Pertamina pelumpang seharusnya menjadi catatan penting Bahwa lokasi tersebut sudah tak layak untuk menjadi depo BBM Selama ini, pipa bensin Pertamina di depo tersebut melintasi kawasan pemukiman Sehingga, sudah saatnya Pertamina memindahkan depo ini ke lokasi yang jauh dari permukiman warga Malam ini, Jumat 3 Maret 2023, telah terjadi insiden terbakarnya pipa Pertamina di Koja, Jakarta Utara Saya mengucapkan duka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk para korban dan tentu keluarga Saya memerintahkan Pertamina untuk segera mengusut tuntas kasus ini Kita fokus dan cepat selamatkan masyarakat dan harus ada evaluasi operasional untuk kedepannya Saya akan turut mengawal kasus ini